Gimana rasanya nikah dengan orang yang gak kita cintai? Kel, senyum. 3, 2, 1... Aku udah beresin rumah. Besok tinggal pindah aja. Besok aku bakal jemput kamu. Oh, oke. Kel, kamu cinta gak sama aku? Aku cinta sama kamu dari dulu. Aku masih mau nunggu dia. Aku percaya dia bakal datang. Aku kangen sama dia. Muka kamu makin jelek kalau nangis. Yuk, aku antar pulang. Pasti kamu mau ajak foto kan? Hmm, kek. Kita kan udah mau lulus. Aku gak mau nyesel. Kamu mau gak jadi pacarku? Maaf ya. Gak apa-apa, aku paham kok. Lupain aja yang tadi. Barang kamu banyak juga ya. Aku bantu bawa ke mobil. Oh, oke. Makasih ya. Santai aja. Aku kan suamimu. Eh, bantu akutin ini dong. Ini... Laptop lama ya? Iya, itu dulu aku belinya pas baru launching. Sekarang kayak gak kepake gitu. Jual aja. Terus beli baru lagi. Nice idea. Boleh juga. Tapi, ntar deh. Ma, aku udah bilang aku itu gak mau dijodohin. Kelly, kamu udah 2 tahun belum move on dari cowok brengsek itu. Ma, hatiku. Kelly, kerjaan kamu cuma bisa bikin mama marah aja. Kamu bisa dengerin mama gak sih? Mama mau aku nikah kan? Apa maksud kamu? Oke, aku turutin. Eh! Kamu mau kan nikah sama aku? Hah? Mau atau enggak? Mau. Kalau gitu, besok kita nikah. Eh! Kalau gitu, kami pamit dulu ya, Tanda. Gak apa-apa. Mulai hari ini, rumah ini rumah kamu juga. Kamu mau kemana? Kamu pasti gak mau tidur sama aku kan? Jadi, aku tidur di ruang tamu aja. Biar kamu bisa istirahat dan tenang. Katanya mau nonton, tapi mau tidur. Kasih ya. Makanan udah siap? Hari ini makan apa? Telur ceplok kesukaan kamu. Kamu hebat banget. Kayaknya aku udah jatuh cinta deh sama kamu. Maksudnya, dibanding dulu, aku makin cinta sama kamu. Gak apa-apa. Aku selalu cinta sama kamu. Dalam hidup, terkadang kita cuma butuh waktu untuk bisa cinta dengan orang yang udah tulus mencintai kita. Maksudnya, kamu bisa selalu cinta dengan orang yang udah tulus. Maksudnya, kamu masukak apa-apa. Maksudnya, kamu bisa disini. Jangan lupa tuh. Terima kasih telah menonton!